Ujian demi ujian bak tak ada habis-habisnya menimpa rumah tangga pedangdut Lesti Kejora dan Reski Bilar Setelah dituding hamil di luar nikah, Lesti Kejora dan Reski Bilar kini dituding telah melakukan pembohongan publik usai merahasiakan pernikahan sirinya Atas dasar itu, Lesti Kejora dan Reski Bilar pun bakal dilaporkan ke kepolisian Isu ini bermula saat seorang netizen bernama Mila Mahmudah Jamhari yang secara terang-terangan menuliskan opininya terkait penayangan rangkaian pernikahan Reski Bilar dan Lesti Kejora Netizen yang pernah menjabat sebagai politisipan itu menyebut Reski Bilar dan Lesti Kejora bisa terancam hukuman penjara 4 tahun karena telah membuat gaduh Mengapa Lesti Kejora bisa dipidanakan karena kebohongannya? Karena sudah ada yuriprodisi kasus dengan pasal kebohongan yang menyebabkan kegaduhan ancaman hukuman di fonis 4 tahun kata Mila Mahmudah Jamhari Selain menyoroti tindakan Lesti Kejora dan Reski Bilar menikah siri, netizen tersebut juga membeberkan syarat pendaftaran pernikahan di kantor urusan agama Dalam keterangan yang dicentumkannya, terdera saat mendaftarkan pencatatan nikah di KUA Salah satu syaratnya adalah surat pernyataan masih perjaka atau perawat Dan atau surat akte cerai jika salah satu calon pasangan pengantin pernah menikah Sementara pada pernikahan Reski Bilar dan Lesti Kejora, netizen tersebut mengatakan Lesti dan Reski Bilar seharusnya tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA Melainkan ke pengadilan agama untuk mengajukan isbat sebagai syarat melakukan ijab kabul lagi Lesti dan Bila terbukti mengakui pernah menikah siri, maka mereka berdua dapat diduga membuat surat pernyataan palsu Hal ini pun bisa masuk pidana pemalsuan dokumen syarat nikah kata Mila Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf